musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys bersama ora aja channel oke guys kesempatan dalam video kali ini ora aja channel akan share ya guys yaitu hasil daripada tanaman tumpang sari yaitu dari tanaman jagung sekarang di tumpang sari cabai sama kacang jabul ataupun kacang brul ya guys ataupun kacang kacang tanah guys dan inilah hasil penampakan daripada tumpang sari yang itu hari di video sebelumnya yaitu masa jagung baru berumur dua bulan ataupun dua bulan lebih kita sudah mulai untuk penanaman tanaman cabai ya guys yang tepat di bawah larian ataupun urutan daripada tanaman jagung jadi sekarang jagungnya sudah tua dan sudah dipanen cabainya sudah tinggi guys dan sudah mulai akan berbunga dan sebelum masa penama pemanenan pada tanaman jagung yaitu namanya ditronggol itu kita sudah melakukan penanaman kacang tanah ataupun kacang brul di bawah tanaman jagung ya guys dan di masa saat-saat pemanenan pada tanaman jagung yang sudah kering siap dipanen maka kacang sudah tumbuh dan hasilnya akan seperti ini ya guys selepas ini kita akan babat ataupun buang daripada pohon ataupun pokok jagung dan nanti akan terlihat tanaman kacang dan cabainya ya guys oke lanjut guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh ya guys kita sebagai petani kita harus bisa memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya ya guys terutama untuk lahan penanaman daripada untuk suatu ladang jadi karena ladangnya ladang pas-pasan ya guys jadi kita harus pandai-pandai untuk mengatur siasat daripada untuk penanaman selepas jagung kita bisa tanam tanaman tanaman lain seperti tanaman tumbang sari lain seperti cabai ataupun kacang ada juga yang langsung ditanam jagung juga guys jadi jagung ditanam jagung bawahnya untuk tumbang sarinya guys berhubung ini adalah masih masa musim-musim penghujan jadi kita harus cepat-cepat bisa memanfaatkan keadaan daripada masih ada musim penghujan kita bisa langsung tanam biar nanti kita bisa memanfaatkan air hujan yang masih pada musimnya ya guys sebelum ada musim kemarau jadi nanti kita sudah bisa ponen dan karena ini adalah di ladang jadi gak ada sumur bor ataupun sumur buatan ini adalah di atas bukit ataupun di atas pegunungan guys jadi airnya hanya ada karena air hujan jadi kalau musim kemarau ini di ladang tidak bisa ditanaminya karena semua tanahnya sudah kering dan berdebu jadi mumpung ini dalam masa musim penghujan jadi kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkan daripada suatu penanaman setelah jagung bisa kita tanam dengan tanaman lain dan kalau kita pandai-pandai sebagai seorang petani bisa agar nanti apa yang sekiranya hasil panen ini bisa sedikit mahal kita harus cari untuk pemikiran bagaimana bisa menanam apa yang nantinya akan laku untuk dijual dengan daya tarik untuk penjualan tinggi contohnya adalah mungkin saat ini adalah tanaman cabai ataupun tomato tapi disini akan ditanam dengan tanaman cabai tapi tomato tidak ada dengan tanaman kacang tanah ataupun kacang brol karena apa? dengan tanaman kacang brol ini akan menghemat daripada pemupukan seperti pupuk pusri yang sekarang agak langka untuk para petani terutama petani kalau kita tanam jagung balik ataupun kita tanam tembang sari balik dengan tanaman jagung kita akan membutuhkan pemupukan kurang lebih 3 kali atau 4 kali pemupukan dengan sekali pemupukan sebesar 2 gintal ataupun 3 gintal daripada pupuk pusri berhubung kalau kita tanam dengan tanaman kacang brol kita dibupuk 1 kali saja kita bisa kacang sudah bisa panen tidak seperti pada tanaman jagung harus diadakan pemupukan 3 kali yaitu waktu masa tanam dan waktu nanti sudah seumur sedengkul apa itu sedengkul sedengkul kita kasih pupuk lagi dan sebokong sebokong ataupun sedada kita pupuk lagi dan hingga menjelang akan berbuah kita pupuk lagi itu untuk pemupukan daripada tanaman jagung bisa 3 kali ataupun 4 kali untuk pemupukan jadi untuk tanaman kacang ini kurang untuk pemupukan cukup 1 kali kalau tidak ada pupuk yang dijual karena sekarang pupuk lagi susah untuk dedarkan terutama untuk bagi para petani jadi sekarang banyak yang mengeluh masalah pupuk untuk para petani makanya banyak orang yang sekarang berdomba untuk tanam kacang tanah karena bisa menjimatkan ataupun hemat daripada pupuk oke guys lanjut selamat 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati